Terima kasih. 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 Ya belum menikah. Belum punya anak. Dan kondisi fisik ayahnya. Ayahnya masih segar. Sehat. Sekarang kan memang dia sangat terpukul sekali. Karena musibah ini kan sangat berat lah. Dan dia sangat menyesal karena penyesalnya itu kan bukanlah masalah iris juga. Tapi menyesalnya itu karena ini menyangkut dengan pribadinya juga. Dirinya sendiri. Kemudian bisnisnya. Kemudian anaknya. Ya bagaimana lah. Rindunya seorang ayah kepada anak. Apalagi anaknya kecil-kecil yang sangat membutuhkan dia. Ada yang umur dua tahun. Ada yang tiga tahun atau empat tahun ya. Jadi ini sangat membutuhkan kasih sayang dari bapaknya. Harus sempurna bapaknya dengan ibunya. Pengajuan rehab gimana? Hah? Pengajuan rehab gimana? Pengajuan rehab kan lagi berproses. Belum ada jawaban dikabulan apa tidak. Ya tentu sekarang ini enggak seperti dulu ya. Ini kan yang udah tiga kalinya. Tentu pertimbangannya akan ketat. Prosesnya akan teliti betul. Karena apa? Kejadian yang tiga kali ini juga kan ada yang sangat kita sayangkan juga. Karena apa? Ini kan juga keteledoran BNN juga. Karena BNN harusnya orang ya. Namanya seperti orang operasi. Orang operasi itu kan selesai operasi kan tidak bisa dilepas begitu aja. Itu kan harusnya dia harus ya minimal kalau orang sakit itu ya harus Berobat jalan dulu ke klinik dokternya. Nah ini kan juga saya udah himbau juga nih melalui media juga. Harusnya BNN supaya orang-orang ini betul sembuh. Selesai rehabilitasi ya diwajibkan melapor selalu ke kliniknya BNN. Supaya orangnya tetap diawasin. Kalau enggak ini kan akan jadi korban-korban lagi nantinya. Ya bergaul lagi dengan lingkungan itu. Apalagi kan dalam narkoba ini kan banyak cepu-cepu juga. Agen itu kan belum tentu juga. Agen itu kadang-kadang merangkap cepu juga. Dia jual ke seseorang nanti dia juga yang melaporkan ke polisi. Kan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.